Kami awali Anju Siang hari ini dari Ternate, Maluku Tara, memirsa ekskusi tiga bangunan di kelurahan Mali Yaro, Ternate berlangsung ricu. Dan aksi saling dorong terjadi sehingga sejumlah orang diamankan oleh petugas. Aksi saling dorong terjadi saat aparat gabungan dari pengadilan negeri Ternate bersama aparat kepolisian Polres Ternate, Kodim Ternate, dan Satpol PP akan melakukan eksekusi terhadap tiga bangunan di kelurahan Mali Yaro, kota Ternate, Maluku Utara. Pemilik bangunan yang didukung oleh masalah mahasiswa menghadang proses eksekusi. Aparat yang mengataui adanya provokator langsung mengamankan sejumlah orang. Setelah melakukan mediasi panjang dengan pemilik dua bangunan dan satu rumah, akhirnya pemilik rumah pun pasrah merelakan petugas melakukan eksekusi gudang dan ruko. Sementara pemilik rumah bersedia melakukan pembayaran. Ada delapan objek, tapi sisanya sudah melakukan pembayaran. Nah, hari ini direncanakan kita eksekusi tiga objek, yaitu bangunan ruko, gudang, dan rumah. Milik Bapak Arsad Sawal. Namun, dalam tahapan pelaksanaan tadi, Bapak Arsad Sawal itu mau melakukan pembayaran terhadap rumah. Nah, hanya terbatas pada rumah saja. Untuk gudang dan bangunan ruko, milik Eko Yunianto itu tetap dilaksanakan eksekusi pembongkaran. Satu alat ekstavator yang digunakan dalam eksekusi itu mulai merobokkan bangunan yang disepakati dengan pemilik lahan. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, Ainews, Melaporka. Seorang tahanan kasus Asusila terhadap anak kandungnya tewas di dalam kamar tahanan Polres Metro Depok. Delapan tahanan yang berada di dalam satu kamar tahanan menjadi tersangka kasus pengeroyokan itu. Polisi menetapkan pelaku kasus tewasnya seorang tahanan Asusila di dalam kamar tahanan Polres Metro Depok, Jawa Barat. Delapan tahanan dijadikan tersangka kasus pengeroyokan yang mengakibatkan tahanan itu tewas. Korban dikeroyok sesama tahanan yang geram karena perlakuan korban yang tega mencabuli anak kandungnya. Selain dianiaya dengan tangan kosong, korban juga dipukuli dengan pipa yang mereka patahkan. Kepolisian juga membantah pengeroyokan korban berkaitan dengan uang yang diminta kepala kamar. Polisi mengklaim hasil investigasi tidak ditemukan adanya pungutan di dalam sel. Si para pelaku ini kesal karena telah dilakukan terhadap kandung sendiri. Nah ditanya harus mau apa. Sebelumnya korban berinisial A tersangka kasus pencabulan terhadap anak kandungnya tewas usai dianiaya di dalam kamar tahanan Polres Metro Depok. Korban tewas oleh sejumlah tahanan yang berada dalam satu kamar tahanan. Korban sempat dibawa ke rumah sakit Bayangkara Kelapa II Depok, Jawa Barat dan dimakamkan di Tonjong Kabupaten Bogor. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizki, Ainews melaporkan. Aksi pemotor cowboy yang melepaskan tembakan airsoft gun viral di media sosial. Polisi telah mengamankan pelaku yang membuat geger di jalan alternatif jalur puncak Bogor tersebut. Seorang pemotor terlibat adu mulut dengan pengendara lain. Bahkan salah satu pemotor melepaskan tembakan airsoft gun. Aksi pemotor cowboy ini terjadi karena pemotor lain saling serobot jalur. Di tengah kemacetan yang terjadi di jalur alternatif menuju puncak melalui jalan Bukit Pelangi, Cijayanti, Gunung Gelis, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pria berinisial ide ini sempat mengaku-ngaku sebagai anggota Koramil di Kramatjati, Jakarta Timur. Namun pelaku tidak bisa menunjukkan identitas sebagai prajurit TNI. Berdasarkan keterangan polisi, pelaku merupakan karyawan swasta. Penyelakunannya terkait dengan airsoft gun yang dilakukan oleh inisial ide. Yaitu dengan cara menembakkan ke atas airsoft gun. Yang diduga pelaku ini melakukan hal tersebut karena adanya keriputan di depan. Yaitu adanya pisi yang sedang partir dengan tujuan agar cepat lancar jalan tersebut. Karena tercepat macet aja. Karena emosi ya karena macet panjang mungkin. Dengan ini ingin menyampaikan kemohonan maaf kepada keluarga besar anggota 234 SC Kota Bekasi dan juga kantoran media bahwasannya atas kesalahan saya yang saya lakukan di jalan ke arah Kipulangi dengan saya dengan sadar diri menembakkan senjata diri si airsoft gun ke atas di keramaian keluarga. Saya mengakui perbuatan saya itu salah. Akibat perbuatannya, pemotor koboy dibawa ke Polsek Babakan Madang untuk menghindari keributan. Sebuah mobil berjalan zigzag menyenggol sebuah minibus dan akhirnya menabrak pembatas jalan tol di kilometer 70 Surabaya gempol. Aksi nekat pengemudi mobil ini terekam video amatir pengguna jalan tol. Inilah rekaman video amatir seorang pengguna jalan tol yang menunjukkan sebuah mobil menyenggol minibus dan menabrak pembatas jalan di tol kilometer 760 Surabaya gempol arah porong menuju Japanan. Sebelum menabrak pembatas jalan tol, mobil dengan kecepatan tinggi berjalan zigzag mendahului kendaraan di depannya. Diduga tidak bisa menguasai kemudi saat arus tol padat membuat mobil menyenggol sebuah minibus dan berhenti setelah menabrak tembok pembatas jalan tol. Meski tidak ada korban jiwa, namun pengemudi mobil diamankan dan diperiksa polisi. Kasus kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan ini akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan. Ya, dari hasil pemeriksaan kami atas kecelakaan di kilometer 760, dari keterangan pengemudi bahwa yang bersangkutan menjelaskan bahwa mau mengejar temannya yang berada di depan. Kasus kecelakaan di jalan tol Surgem akibat pengemudi yang berjalan ugal-ugalan ini sempat viral di sejumlah media sosial. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, Ainyus, melaporkan. Terima kasih telah menonton!